Intro Wow, word of wisdom menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan pagi Kita mengawali pagi ini dengan ucapan syukur mencari Tuhan terlebih dahulu Kebenarannya membuat kita semakin kokoh kuat Dan dijauhkannya kita dari kesembongan Dijauhkannya kita dari sikap iri hati Dijauhkannya kita dari sikap yang ingin menang sendiri Apa kabar Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus Biar damai sejahtera Allah pagi ini melampaui segala akal fikiran manusia Pengurapan, penyertaan, campur tangan, wibawa, pertolongan Tuhan Sempurna atas kita Keluarga kita diberkati Anak-anak kita diberkati Orang tua kita diberkati Cucu mantu kita pun dipelihara Tuhan Bahkan orang benar tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta Saudara aku ini kasih Tuhan Yesus Kristus Keberhasilan adalah sesuatu yang indah Pencapaian secara klimat itu juga sesuatu yang dasyat Yang kita nikmati dan kita syukuri Tetapi ingat Potensi kesombongan ketika kita berhasil Potensi kesombongan ketika kita sukses Potensi arogansi ketika kita ada di top position Itu sangat mungkin Oleh sebab itu pagi ini Sahabatku word of wisdom Kita berlomba-lomba mencari perkenanan Tuhan Dan dijauhkannya kita Dari kesombongan dan arogansi Yang mungkin pernah kita miliki Atau sedang ada atas hidup kita Sadar atau tidak Terkadang pencapaian Membuat kita merasa lebih hebat daripada orang lain Sadar atau tidak Terkadang apa yang kita punya Membuat kita merasa diri lebih sukses Daripada orang lain Tapi apa kata firman Tuhan Pagi ini saya akan bawa saudara Untuk baca satu renungan Dalam Yakobus pasal yang keempat Ayat yang ke sepuluh Ayat ini indah luar biasa Dan nyuri teguran buat kita Dan saya berdoa Koreksi ini Membuat kita semakin menyadari Tuhan itu dasyat luar biasa Yakobus 4 ayat 10 berkata Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Saudara bayangkan Ini firman berjanji ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Kemuliaan Berkat Promosi Penyertaan Akan dilimpahkan atas kita Apa alasannya buat kita semua Apa alasan buat kita untuk tinggi hati Semua kadang gunanya Tetapi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Mendapatkan reward Yaitu Tuhan akan meninggikan kita di hadapannya Mari bergairah dalam Tuhan Bergairah menyongsong hari-hari esok Bahkan kita diizinkan Tuhan untuk meraih keberhasilan Yang mungkin tertunda dalam tahun-tahun terakhir ini Mari kita berdoa Bapak Allah yang baik kami mengucap syukur Terima kasih buat arahanmu pagi ini melalui Word of Wisdom Firmanmu mengingatkan kami Dan firmanmu meneguhkan kami Mampukan kami berjalan setuju dengan kehendakmu Dan firmanmu menguatkan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton